Di zaman modern yang sekarang ini, kebanyakan orang pasti akan lebih memilih hidup layaknya manusia normal pada umumnya, dengan segala kemudahan yang dapat mereka lakukan. Namun, tidak dengan beberapa orang yang akan kita bahas berikut ini. Beberapa orang yang akan kita bahas berikut ini, memiliki kehidupan yang sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka memiliki kebiasaan dan kisah hidup yang sangat unik, yang sangat berbeda dengan manusia biasa. Mulai dari manusia yang hidup di dalam air, sampai dengan pria yang lebih memilih hidup tanpa uang speserpun. Inilah beberapa kisah kehidupan manusia yang tak biasa. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya, dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List. Suku Bajau Suku Bajau merupakan suku nomanden yang berasal dari Kepuluhan Sulu, Filipina Selatan. Saat ini, suku Bajau juga sudah tersebar ke perairan Indonesia bagian timur, dan juga Malaysia. Suku ini merupakan salah satu suku yang sangat unik. Suku Bajau bahkan juga dijuluki sebagai pengembara laut, ataupun akuamen di kehidupan nyata. Hal itu karena mereka mampu menahan nafas di dalam air dalam waktu yang sangat lama. Manusia pada umumnya hanya mampu menyelam dengan bantuan oksigen saja, namun tidak dengan suku Bajau. Mereka dapat menyelam dan menahan nafas selama lebih dari 13 menit di kedalaman 60 meter di bawah laut, dan hal itu merupakan kemampuan yang sangat tak biasa bagi manusia normal. Menurut penelitian, suku Bajau memiliki limpa yang berukuran 50% lebih besar daripada manusia biasa, dan memiliki gen yang dapat mengontrol hormon tiroid tertentu yang membuat mereka dapat bertahan di dalam air dalam waktu yang sangat lama. Suku Bajau memang dilatih dari kecil untuk dapat menyelam dikarenakan kehidupan mereka yang berpindah-pindah dan selalu berada di atas air. Wanita yang tinggal di dalam air Wanita asal India yang bernama Paturani Hose memiliki kebiasaan yang terbilang sangat aneh. Wanita lansia ini selalu berada di dalam air selama lebih dari 20 tahun. Pada awalnya, wanita ini merasa mengalami masalah pada pernafasannya. Namun, setelah dia tinggal di dalam air, dia mengatakan kalau tubuhnya merasa lebih baik dan tidak sering terkena penyakit lagi. Setiap harinya, wanita ini selalu berada di dalam air selama lebih dari 15 sampai 16 jam dan hanya naik ke atas permukaan ketika dia ingin tidur. Menurut dokter di sana, wanita ini ternyata mengalami gangguan mental yang dapat membuatnya bertahan di dalam air dalam waktu yang sangat lama dan membuatnya seakan-akan merasa sangat nyaman ketika berada di dalam air. Pria yang Hidup Tanpa Uang Pernahkah kalian berpikir hidup tanpa uang? Mungkin semua orang akan berpikir dirinya akan mati jika hidup tanpa uang. Tapi tidak dengan pria yang bernama Daniel Suelio ini. Pria ini sudah hidup selama 12 tahun tanpa uang spesial pun. Dia tinggal di dalam gua dan bertahan hidup dengan memanfaatkan alam sekitar. Dia mencari makanan dengan cara berburu, meminum air di mata air, dan mandi di sungai. Tujuan pria ini melakukan kehidupan seperti ini karena dia ingin membuktikan kepada semua orang kalau manusia bisa hidup tanpa uang. Pria ini juga tidak akan mau menerima uang bantuan dari siapapun dan tetap ingin hidup tanpa uang spesial pun. Pria yang hidup sendirian di sebuah pulau Di zaman modern ini, semua orang mungkin sangat menikmatinya bukan? Namun tidak dengan pria yang bernama Mauro Morandi ini. Pria yang berusia 80 tahun ini tinggal di sebuah pulau kecil sendirian selama lebih dari 30 tahun. Dia mengatakan kalau dirinya lelah dengan suasana hidup modern yang selalu sibuk mengejar uang dan kekuasaan. Morandi telah hidup di pulau tak berpenghuni yang bernama Pulau Budeli itu sejak tahun 1989. Walaupun pulau tersebut pernah digugat oleh perusahaan swasta, namun Morandi memenangkannya akibat petisi yang diisi oleh rakyat yang simpati terhadapnya dan membiarkannya tetap tinggal di pulau tersebut. Dia menganggap pulau itu bagaikan rumah baginya. Dia ingin menjaga pulau tersebut dan tetap ingin hidup dengan keheningan kesendirian hingga dia mati. Pria yang tinggal di selokan Pria asal Kolombia yang bernama Miguel Restrepo tinggal di dalam selokan bersama keluarganya selama lebih dari 20 tahun. Mereka membuat selokan tersebut layaknya sebuah rumah lengkap dengan berbagai barang di dalamnya. Keluarga ini tinggal di dalam selokan bukan tanpa sebab. Hal itu karena mereka tidak memiliki rumah untuk menjadi tempat tinggal dan mengharuskannya tinggal di dalam selokan. Selokan di mana mereka tinggal hanya seluas 3 meter dengan kedalaman 2 meter dan tingginya 1,4 meter. Mereka mengatakan kalau mereka merasa nyaman tinggal di dalam selokan bersama keluarganya dan sudah menganggap selokan itu bagaikan rumahnya sendiri. Itulah beberapa kisah kehidupan manusia yang tak biasa. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa di like ke videonya. Oke, see ya guys!